Ucap maukah dengan ku RRI Pro 2 Saatnya ngopi ngobrol pagi Obrol weekend bersama tuan rumah ngopi dan para tetangga Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz Telepon 0971-3258-56 SMS dan WhatsApp 0813-4344-0968 Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 2 Merauke Mobile application RRI Play Suara The Fitbit Class Pro 2 RRI Pro 2 RRI Pro 2 RRI Ngopi ngobrol pagi Pro 2 Bersama tuan rumah ngopi yang beradik kakak, Frankie dan Widuri Bersama para tetangga ada Susan dan Marta, mahasiswa Papua Ada Koko Andi, seorang tetangga berdarah Tionghoa Dan bersama para tetangga lainnya Mereka suka ngobrol pagi di akhir pekan Dengan topik-topik menarik Di rumah tuan rumah ngopi Sambil minum kopi Berakhir pekahan Dengan kopi Ngobrol pagi Saatnya pintu rumah ngopi dibuka Ngopi ngobrol pagi Tidak terasa sudah ada di hari Sabtu lagi Tidak terasa ini sudah seminggu Aku mengisolasikan diri Gara-gara virus corona Harus social distance Tapi Kalau sampai di akhir minggu ini Harus mengisolasikan diri Rasanya gimana ya Mana adikku belum pulang lagi dari Asmat Harus ngopi sendirian Selamat pagi Aduh Susanku bikin kaget saja Noro Pagi-pagi Baru kau ada pake-pake masker itu Iya tuh Harus Sehat kan Sehat tuh Iya Yang saya dapat informasi itu Hanya orang sakit saja Tapi saya harus sedikit-sedikit Sedikit-sedikit apa Batu Iya Vila Bisa juga gulungan darah A Tuh Jadu bilang itu Kalau A Bisa gulungan darah B A itu kan cepat Oh Jadi harus waspada juga Oh Begitu Gue pake masker Iya kakak Tapi saya tidak selaman ya Oh iya Kita kan bisa cipiki-cipiki Aduh Terus rumah ini kan Sepi sekali Kalau kau ada gejala-gejala sakit begitu Kau ada kartu BPJS tuh Ada Ya itu Sudah kau manfaatkan kartu BPJS tuh Terus BPJS tuh periksa dulu tuh Iya nanti saya pergi periksa Baru tetangga-tetangga tuh Ada orang Marta Ada kartu BPJS Marta dia susunin senyap Oh Iya katanya dia ada sakit Malam kudus kayak gitu Dia pura-pura tuh Dia bilang katanya dia ada sakit Padahal mungkin dia sedang ada Itu biasa Lagi jaga jarak Oh bukan galau ya Jaga jarak dengan mantan Aduh bagaimana Kakak saya minum kopi kak Eh itu apa biasa itu Sudah nanti kau bantu kakak bikin kopi dulu tuh Iya baru kita Kakak dia belum pulang Belum Kasian Iya Mudah-mudahan di asmat sana ya Saya balik ke laki-laki itu Mudah-mudahan dia baik-baik saja Dan masyarakatnya juga Iya benar Iya Iya sudah nanti kau bantu kakak bikin kopi Bisa kakak bisa-bisa Iya Aku tinggal pilih saja mau kopi yang mana Kopi dan dia kak Kopi Nah saya pilih yang kakak saja tuh Oh dan kakak Maksudnya kakak Widuri Iya Oh begitu Baiklah Ih baru nanti kau tolong lihat itu Ini di dapur Apa ini kopi kakak Iya saya pergi lihat kopi dulu Sudah Tidak juga sih Mari ketemu dulu pergi ke rumah Dua Widuri dulu Bikin Terus nanti kau bikin itu Kopi-kopi di sana kak Cerita-cerita kak Berapa saat di rumah ini Macam di karantina Iya kakak Saya ada lihat orang di depan sana Kita ke rumah ke Oh iya mari Saya ada lihat orang di depan sana itu Duh mau lewat kak Duh mau Atau dong mau Ini vaksin Kapa kak Selamat pagi Ih pagi Itunggu dulu Cuma kau tolong lihat dulu siapa yang datang Pagi Pagi Kakak doang dari Petugas kesehatan Sedikit-sedikit begitu Oh sedikit-sedikit Susan dari siapa Siapa yang datang Saya belum tahu Saya tanya doang Petugas kesehatan Saya bilang bukan Sedikit-sedikit Mana saya lihat doang dulu Ya ampun Ini kan kak Itar sama kak Ina Susan Ini kakak-kakak doang dari BPJS Kesehatan Oh Begitu Ayo masuk-masuk Iya Gampang kan cari Doro Widuri punya rumah kan Yang paling megah Paling megah Paling depan dari kita punya Paling depan di kompleks ini Kompleks Orang kaya ya Keluarga Sultan Mah bebas Bebas menghayat Maksudnya Iya masuk-masuk-masuk Iya ini Kebetulan ini Teman ini Susan ini Itu anak kompleks disini Mahasiswa yang Dari tahun lalu Susun-susun terus Belum lulus-lulus Semangat Oh semangat Jadi katanya dia ada batuk-batuk flu Apa dia Apalagi libur tuh 14 hari tuh semangat Kasih selesai Liburnya semangat Iya Iya kebetulan Kak Ina sama Kak Itar datang Mungkin kita bisa sedikit ngobrol-ngobrol kak Dulu dari mana Dulu Ih kok ini dari tadi kakak Subiran Dari BPJS Kesehatan Oh BPJS Kesehatan Iya BPJS Kesehatan Nah Kalau begitu Susan Kak Itar sama Kak Ina Duduk dulu ya Itu Kok bikin kopi dulu Iya kakak Sabi Ken Nah itu sudah yang kita cari dari tadi Oh begitu Kok bikin dulu ya Iya kakak Sabi Ken Oke Ih sambil dengerin dulu ya Padamu pemilik hati yang tak pernah kumiliki Yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku Engkau aku cinta dengan sekenap rasa di hati Selalu ku mencoba Menjadi seperti yang engkau minta Aku tahu engkau sebenarnya tahu Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan rasa cintaku Di balik topeng persahabatanmu yang palsu Kau jadikan aku kekasih bayangan Untuk menemani saat kau merasa sepi Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri Mungkin memang kenal Cinta itu tak lagi berharga Semua percuma Bila engkau tak punya harta Aku tahu engkau Aku tahu engkau sebenarnya tahu Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan rasa cintaku Di balik topeng persahabatanmu yang palsu Kau jadikan aku kekasih bayangan Untuk menemani saat kau merasa sepi Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri Cinta sendiri Oh, ku tahu engkau sebenarnya tahu Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan rasa cintaku Di balik topeng persahabatanmu yang palsu Kau jadikan aku kekasih bayangan Untuk menemani saat kau merasa sepi Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri Cinta sendiri Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 Dengan cara Makan makanan bergizi seimbang Jaga kebersihan lingkungan Rajin olahraga dan istirahat cukup Tidak merokok Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir Gunakan masker bila batuk Atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam Minum air putih 8 gelas per hari Makan makanan yang dimasak dengan sempurna Bila demam dan sesak nafas Segera ke fasilitas kesehatan Dan jangan lupa berdoa Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021-521-0411 Dan 0812-12-123-119 Ngopi Ngobrol Pagi Susan Kakak ini Ini peleku cepat sekali ya Saya baru mau bilang Susan 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 Kan gue ini terkenal juga kayak raya itu Terlalu puji-puji jadi Sejadi kopinya Oh iya ini tidak hoax ya Jadi Kak Ina sama Kak Itar juga kan minum kopi ya Yang penting bukan kau pergi dengan dia Oh yang penting bukan kau pergi dengan dia Ini biar tetangga-tetangga dong dengar Tapi kopi disini tuh asli No hoax Silahkan Mau saya tuangkan Sudah Iya karena kami ini Tuan rumah yang sangat baik hati sekali ya Susah loh Jarang-jarang dapat Carin doro seperti ini Iya Carin doro teman doro Kayak begini doro bayangan ini Yang penting jangan bayang-bayang Oh gitu ya Iya Pak Itar sukanya banyak atau sedikit Sedikit aja Oh sedikit saja iya Yang penting tambah Yang penting tambahan Iya Ini kesempatan pagi-pagi ini bisa ngobrol-ngobrol ini Kak Itar sama Kak Ina itu Susan Nanti kau dengar Ini ngomong-ngomong Ada semacam program ya Di BPJS Kesehatan ya Terkait pencegahan virus COVID-19 COVID Oh bukan COVID Ya terkait pencegahan virus corona ya Kak Itar sama Kak Ina Mungkin bisa dibagi-bagi dong informasinya Supaya Susan Kita pun tetangga-tetangga di rumah juga Dorang dengar Betul Tetangga-tangga sebelah Lebih smart juga kan Betul Iya itu gimana Kak Itar Oke Jadi intinya Di BPJS Kesehatan Terjadi Jadi wabah nasional ya Bukan nasional lagi Internasional Dengan dunia ini Dari dunia nih Kalau saya bisa kenalan dengan corona Lebih baik lah gitu Biar kita bisa kenal Yang jelas Kalau ini kanona Tetangga di sebelah Itu kanona Siap-siap Intinya di BPJS Kesehatan Kami tetap buka Tetap melayani masyarakat Yang datang membutuhkan pelayanan Khususnya BPJS Namun untuk pelayanannya sendiri Kami batasi Bukan batasi Kami patok 10 orang ya Satu hari Enggak ada beberapa Aturan-aturan yang sudah ditetapkan Iya Kira-kira apa tuh BPJS kami Yang jelas Ketika peserta datang Ke kantor Diukur suhu badannya dulu Oh begitu Diukur suhu badannya Ini kalau Dari Yang cekain Datang ke kantor BPJS Akan diperiksa suhu badannya Oh gitu Diukur Kalau memang jika panasnya Di atas 38 Kami mengarahkan peserta tersebut Tolong periksa dulu kah Cek kesehatannya dulu Jangan sampai teridentifikasi Kena gejala-gejala Oh iya Iya Corona ini Kalau memang posisinya Panasnya Suhu badannya normal Oke Kita akan lanjut Oh seperti itu Jadi Apa Terut care juga ya BPJS Berarti tidak harus Orang yang Gejala baru harus Kesana ya Untuk mendatar BPJS Kesehatan itu ya Kalau gejala Ke rumah sakit Cinta Tapi kan Biasanya Biasanya tuh orang tuh Iya Kalau sudah sakit Baru menguruskan Enjury time ke apa Itu langsung orang pergi ke TKP Iya Tapi terkait Untuk kepesertaan JKNK Yang ada di Kabupaten Merauke Itu sudah cover Berapa persen ini Artinya Supaya Jangan sampai Sudah ada kasus dulu Gitu ya Atau Sakit dulu Baru Orang mulai Sibuk Mengurus kartu Kan Sedia payung Baiknya sih Sedia payung sebelum hujan Ya Kak Itar ya Mendung-bendung Begitu Sudah sedia Oh iya Benar Oke Kalau untuk Kepesertaannya sendiri Sekarang Jumlah peserta Yang sudah terdaftar itu Sudah 95% Untuk Untuk wilayah Merauke Saya total aja ya Totalnya yang sudah terdaftar Di kita Gak apa-apa Ya contekan juga Gak ada yang lihat Kak Ina kasih Asur Ini apa-apa Bukan uji Untuk Kabupaten Merauke Sendiri Total yang sudah Terdata di kami Sebanyak 267.378 Khusus Kabupaten Merauke Kalau untuk Kabupaten Mapi 100.741 Untuk Bovendigul 78.249 Untuk Untuk Asmat 116.253 Kalau Persentasenya Total keseluruhan Total kaca ya Bu ya Cabang Merauke Kita di angka 95.8 95.8 Kalau Per kabupaten Saya bagi lagi Untuk Asmat 96.3 Untuk Bovendigul Sudah lebih dari 100% Untuk Mapi 89.9 Dan untuk Kabupaten Merauke Sendiri 94.6 Oke Nah ini yang menarik Juga Ini terkait Untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 Melalui kontak Langsung Kalau tidak salah Salah satu Pelayanan dari PPJS Kesehatan Merauke Ini ada Pelayanan Administrasi Bagi peserta Non-PBI Ya Kak Itar Itu dialihkan Ke kanal Layanan Lainnya Termasuk Beralih ke Aplikasi Mobile JKN Itu seperti Apa sih Layanannya Kalau untuk Mobile JKN Sendiri Yang jelas Kita harus install Dulu nih Di HP Oh di HP Kita harus install Dulu ya Kita buka Playstore Kita searching Aja Mobile JKN Nanti Pasti akan keluar Aplikasinya Selanjutnya Kita install Setelah kita install Kita registrasi dulu Di Diri kita Yang jelas Yang dibutuhkan Satu Nomor kartu BPJS kita Iya Oke Kedua Nomor HP kita Pastikan Hafal nomor HP kita Terakhir alamat email Oh gitu Nanti setelah Sukses pendaftarannya Kita masuk Di aplikasi tersebut Sudah banyak Fitur 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 layanan Yang disediakan Termasuk Kalau kita mau pindah Faskes tingkat pertama Tidak perlu lagi Datang-datang Faskes itu Fasilitas kesehatan Iya Mesti agak-agak jelas Takutnya tetangga-tetangga Kita kira Faskes itu mungkin Sejenis Fasilitas kesehatan Oke Fasilitas kesehatan Tingkat pertama ini Seperti contohnya Puskesmas Atau klinik Jadi kita bisa Merubah fasilitas kesehatan Tingkat pertama Lewat fitur Lewat aplikasi Mobil JK Tidak harus datang Ke kantor lagi Nah inilah Salah satu Maksudnya Apa ya Kecanggihan teknologi Berarti ini juga Menjadi salah satu Cara untuk Menjaga jarak Jadi sekalipun Kita ada dalam Karantina mandiri Untuk tetap Akses untuk layanan BPJS itu Lewat mobile JKI Sangat terbantu Sekali ya Termasuk Kalau Tadi Apa Itu kan ada fitur-fitur Setelah kita Download aplikasinya Jadi layanan-layanan Disitu ada ya Termasuk Kalau kita mau Mendaftar Mendaftar Sebagai startup BPJS baru pun ada Oh gitu Bisa Dari Menggunakan aplikasi itu Bisa juga Terus Yang paling penting sih Ini satu sih Jika kita punya keluhan Atau minta informasi Bisa menggunakan Aplikasi mobil JKN Oh seperti itu Sudah bisa tersampaikan Ke BPJS Kesehatan Iya Mungkin contohnya nih Saya pergi ke rumah sakit Ternyata Ada pelayanannya yang Mengingkut obat Obat itu tidak ada Saya bisa Menyampaikan Aplikasi mobil JKN Oh gitu Itu langsung Terpelayan Terkonek dengan Sudah bisa langsung Terhubung dengan kami Jika keluhannya Sudah masuk ke kami Kami bisa langsung On the spot Oh seperti itu Langsung disanggapi Di respon gitu ya Oh iya Jadi termasuk mungkin Komplain-komplain Dari peserta Begitu juga Lewat fitur-fitur yang ada Disediakan layanan Untuk itu ya Iya betul sekali Oh seperti itu Nah terus Ini juga ini Terkait yang Saat ini Situasi yang sedang Kita hadapi Selain Tadi ya Bentuk-bentuk layanan Itu apalagi nih Kak Itar Yang artinya Supaya kita punya Tetangga-tetangga ini Tahu Jadi kami lagi Mempersiapkan Yang pertama Ini Di fasilitas Kesehatan tingkat pertama Khususnya 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 Nyangkut lagi Ke mobil JKN ini Jadi Kita mau berobat Ke fasilitas kesehatan Tingkat pertama Kita sudah bisa Ngambil nomor antrian Oh gitu Jadi tidak perlu datang Ke Puskesmas Atau ini Terlebih dahulu Kita dari rumah pun Sudah bisa Ngambil nomor antrian Oh gitu Tapi maksudnya di Fasilitas kesehatan Di puskesmas Atau di rumah sakit Mereka juga Terkoneksi Ini kami lagi Lagi mempersiapkan Sudah kami Datangi beberapa Puskesmas Untuk kami siapkan Kita kerja Sudah komunikasi Dengan puskesmas Untuk mempersiapkan Alat-alatnya Untuk mendukung Nanti tinggal Intinya kebutuhan Ini kan pasti Menunggu pelayanan ya Akan mempermudah Masyarakat Untuk mengakses Pelayanan kesehatan Baik itu di rumah sakit Ataupun di Puskesmas Jadi salah satu Ajuran pemerintah Untuk melakukan Karantina mandiri Itu dengan Salah satunya Tidak berkerumun Di loket antrian Iya loket antrian Jadi salah satu Ini ya Cara juga ya Dengan mobile JKN Itu susah Makanya itu harus Ada pulsa data Terus Aduh Iya Lalu mau wifi Ikan ke rumah sini tuh Kopi Wifi Apa yang kurang Coba Begitu ya Ngomong-ngomong Sambil minum dulu Iya kakak dong Minum dulu Enak banget ini ya Apalagi kalau gratis ya Iya Mungkin Kak Ina Ada yang mau ditambahkan Kak Ina Iya Tadi sudah disampaikan Sama Kak Itar Kita panggilnya kakak Oh iya Oh jelas Supaya mudah terus Kalau masuk disini tuh Kakak Iya Tapi kalau punya pemilik rumah tuh Doro Karena kami berdarah biru Virus takut Semain darah biru Darah-darah biru ya Iya Tapi sudah dijelaskan juga Sama Kak Itar Terkait pelayanan administrasi Yang kami lakukan Di kantor Nah kami juga Maksudnya Mempermudah pesertakan Jadi peserta tuh Tidak perlu nantinya Kedepannya pun Jangan hanya karena Ada wabah virus Covid ini Jadi mereka Apa kita membatasi Berkelanjutan juga ya kak Iya benar Jadi Penggunaan aplikasi Mobile JKN Kami harapkan berkelanjutan Karena ini sangat Mempermudah peserta Iya Jadi peserta Tidak perlu jauh-jauh Misalnya Yang ada Tinggal di SP6 Harus jauh-jauh Ke kantor BPJS Hanya untuk mengganti Fasilitas kesehatan Padahal bisa dilakukan Melalui aplikasi Mobile JKN tersebut Ataupun Yang peserta mandiri Mau ngecek nih Saya punya Iuran Udah berapa ya Yang harus saya bayarkan bulan ini Bisa melakukan Pengecekan melalui Aplikasi Mobile JKN Sebenarnya Aplikasi ini sangat Sangat bagus Dan sangat mempermudah Tapi sebelum saya lanjut Saya mau nanya nih Doro sudah download Aplikasi Mobile JKN belum? Jangan sampai Doro Belum download lagi Ini Doro Tunggu honor Mau beli HP baru Soalnya ini sih Terlalu banyak fitur-fitur Terlalu banyak aplikasi Fitur-fitur tuh Bukan Terlalu banyak aplikasi Terlalu banyak Oh terlalu banyak aplikasi Bulan depan sudah Iya Tapi di HP yang satu Sudah ini Sudah apa Sudah ada Sudah Sudah di install Jadi justru Apa Doro itu Kalau jalan ke rumah-rumah Tetangga Itu bukan hanya Cerita-cerita Omong kosong Doro itu Sudah ini belum Sudah download Aplikasi JKN belum Begitu Kak Ina Terima kasih Terima kasih Artinya kan Dari kita yang sudah tahu Terus juga Membantu Teman-teman BPJS Kan Untuk juga bisa Menginformasikan Jadi media Penyalur Informasi kepada Masyarakat yang lain Betul Jadi kita ketemu Orang-orang yang Menginspirasi Kita ketemu orang yang Sudah down Kita inspirasi mereka Apalagi terkait dengan Kesehatan Kesehatan Itu Semua wajib Saling Menginformasikan Iya Untuk hal-hal yang Memang benar-benar Punya banyak manfaat Untuk masyarakat Apalagi ini kan Di jaman milenial ini Kita ketinggalan dompet Pun tidak jadi masalah Tapi kalau ketinggalan HP Mungkin bisa balikan Untuk ngambil HP Nah kalau ketinggalan Kartu di rumah kan Tidak perlu khawatir Ada mobile JKN Ada aplikasi Di dalam mobile JKN Tuh ada Kiss digital Jadi kalau kita punya Kartu ketinggalan Tidak perlu balik lagi Ke rumah Untuk ngambil kartu Yang penting Haver nomornya ya Ya penting Sudah lakukan Pendaftaran dan login Nanti Bisa Lihat untuk Kartu pesertanya Tersebut Di aplikasi mobile JKN Seperti itu Betul Jadi kita pakai HP Android juga harus Cerdas-cerdas Iya harus smart juga kan Mending kita mendownload Aplikasi-aplikasi yang berguna Seperti ini 1960 seharusnya Oh Enggak kok sama gitu Nah di tahun ini Saya sudah kuliah Ih kakak baru kuliah Masa kita semua lulus Tidak bisa begitu Di tahun itu Kakak sepuliah itu Kita baru lahir Kakak ini baru lahir Maksudnya Tapi belajar Saya pikir kakak baru mau masuk kuliah Oh Jangan salah belajar itu Tidak memandang usia Betul Kakaknya ada mau ambil Es tiga Es lilin Es mambus Iya biasalah Sambil tunggu-tunggu Tapi tidak boleh makan es Terlalu banyak Nanti batuk-batuk Oke Ya tapi sambil Tunggu-tunggu ya Minum dulu Kita nanti Ngobrol lanjut Biar tetangga-tetangga nih Dorang yang mungkin Baru gabung dengan Kita punya obrolan pagi ini Mungkin udah bikin-bikin kopi dulu Iya kan Mungkin lagi ada yang Tunggu-tunggu mantan Bali kak Atau lagi tunggu-tunggu pacar Ini mau malam minggu Tapi malam minggu tuh Tidak boleh juga Jalan-jalan Iya Memang tidak boleh jalan-jalan Tapi bagi yang mau menikmati music Ya on the stage Itu langsung saja nanti Di Knockin' Suit Channel Langsung dari Rumah Kopi The Warung Terima kasih Oke Iya Terima kasih 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 Tutup mulut Hidung dan dagu Bagian luar masker Harus yang berwarna Terus Tekan bagian atas masker Ikut bentuk hidung Kalau sudah kotor atau basah Harus diganti Siap bang Ya sudah lah Saya lapor bos dulu Hei Pakai dulu maskernya Iya Lupa saya Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021-521-0411 Kopi Mopropagi Oke Kopinya Kopinya Dihabiskan Karena kopi mahal Ayo Kak Itar Itu ditambah Kak Inal Kayaknya kopinya Belum habis ya Boleh Nanti kalau kopinya habis Oh Nggak ada gorengan atau apa gitu Oh Iya ini Gorengannya Oh mau dituangin Oh mau dituangin Kakak Kalau disini tuh Kalau kopi sudah habis Berarti Itu sudah lampu hijau Sudah harus Say-say Oh gitu Tapi kayaknya Masih ada yang harus Kakak dong Sampaikan Sebelum Kakak dong juga Bertolak lagi ke kantor Kak Atau libur juga Oh kita libur lah Oh libur Tapi libur-libur tetap ya Iya bukan Liburan Kak Libur ya Iya libur Benar sekali Jadi tetap Kalau ada komplain Keluhan Dan segala sesuatu ya Terkait dengan Mungkin Apa ya Apa yang disampaikan Oleh peserta JKN itu Tetap bisa diakomodir ya Tapi libur-libur Kita juga tetap stay Ketika misalnya Ada peserta yang butuh Informasi Atau Melakukan pengaduan Baik di care center Di 1500-400 Maupun di mobile JKN Tetap akan masuk Di aplikasi Dan kami Coba untuk Ditindaklanjuti Dengan segera Iya Memang itu yang Paling penting sekali ya Sehingga tetap Masyarakat merasakan Akses Akses layanan itu Terasa Seperti itu Tetap berjalan Walaupun Mereka di rumah Iya Tapi Untuk solusi Bagi mereka Mungkin yang Mungkin agak jauh ya Dari Kota Maksudnya untuk Masyarakat yang ada Di pedalaman dorang Itu bagaimana Tetap seperti Konvensional Seperti biasa saja Yang artinya Tidak Tidak terkoneksi Mungkin dengan Jaringan internet Seperti itu Gimana Kak Ina Sebenarnya Selain aplikasi Mobile JKN Ada juga Di care center kami Di 1500-400 Jadi ketika Misalnya Kita kan tahu Di Papua ini Tidak semua ini Terkonek Internet Kalau handphone Ada Tapi tidak Android Ada Android Tapi tidak ada Jaringan internet Nah itu bisa Telepon ke Care center kami Di 1500-400 Itu ada Petugas kami Yang siap Untuk membantu Memberikan informasi Apapun Terkait seputar BPJS Kesehatan Seperti itu Termasuk keluhan Keluhan semua Jadi semuanya Satu paket Bisa disampaikan Di care center tersebut Iya Jadi itu Untuk tetangga-tetangga Yang mungkin Sering menggunakan Layanan JKN Ini Informasinya Sangat berharga Sekali nih Iya Oke Nah Kembali lagi nih Terkait Upaya pencegahan COVID-19 Mungkin ada Hal-hal lain Yang juga Cukup penting Untuk disampaikan Kepada tetangga-tetangga Kita nih Kak Itar Kalau Dari Saya Cuma mengingatkan Saja Jangan Sampai Lupa Jaga kebersihan Dan Jika memang Ada kendala-kendala Dalam masalah BPJS Menyangkut Apapun Tadi sudah disampaikan Dari saya dan Mbak Kakaina juga Bisa diakses Melalui mobil JKN Atau telepon ke Care center kami Di Satu lima ratus Empat ratus Iya Satu lima ratus Empat ratus Itu memang yang perlu Terus disosialisasikan Kepada tetangga Ya Kurang lebih Empat dasari Kedepan Ataupun Seterusnya Seperti itu Jadi kalau misalnya kita Tidak punya data Kan kita bisa langsung Telepon Betul Jadi jangan ragu-ragu Untuk telepon Siap Nanti kita telepon Sesuai kebutuhan Ya Karena itu yang memang Yang paling penting ya Jadi Tidak terlalu Menimbulkan Kecemasan juga Bagi Tetangga-tetangga Kita Ini bagaimana Kami harus Mengakses Layanan Tetapi dengan Ketersediaan Yang sudah disediakan Oleh BPJS Kesehatan ya Dengan Bisa Mendownload Aplikasi JKN Ini juga JKN Ini juga Merupakan Salah satu Cara yang Sangat efektif Sekali Untuk menghindari Kerumunan Benar Sangat efektif Dan Mudah Dan millennial Juga kan Iya Benar Benar Sekali Oke Nampaknya Kita harus Ini nih Susan Kakak ini Kan juga Mau pergi Cek Pantau-pantau Situasi Awas Ini libur Bukan liburan Iya Betul Kakak juga Ini libur Bukan liburan Tidak Kakak Aduh Teman-teman itu Tidak tahu Dorang ini Bacakah Dengarkah Atau Pro-pro Semua Tulika Libur Beri Bikin Liburan Itu jadi saya ingatkan Kakak juga Kalau kakak tuh Justru kerja Dan sampai kerja Tiba di lampu satu Kerja juga Kerja juga Harus hati-hati Iya Artinya kita semua Memang harus safety Mulai dari diri kita Sendiri kan Itu juga Dengan begitu Kita juga menolong Petugas medis Untuk tidak Merepotkan mereka Petugas medis Pemerintah Terus kita punya Keluarga sendiri Iya Tapi Sekali lagi Untuk Kak Itar Kak Ina Untuk Susan Untuk Marta Yang sedang menggigil Katanya ya Terus buat sapu Kakak yang di Asmat Oh iya Untuk kakak yang ada di Asmat Untuk tetangga-tetangga ya Iya Jadi walaupun tidak bisa keluar rumah Untuk menikmati musik Bisa nanti Langsung Online Musik online Jangan lupa beli data Langsung dari The Warung Rumah kopi The Warung Iya Jadi bisa tetap terhiburlah Dan sambil menjaga Kesehatan kita Untuk terhindar dari Virus Corona Covid Saya bilang virus Covid-19 Biar masyarakat Tidak panik Begitu ya Kalau bilang virus Tepela doang Panik sekali Sampai dompi borong itu Sanitizer Masker Ya tapi Saya lihat Kak Itar sama Kak Ina Kesini gak pakai masker ya Kan disini baru habis itu Kakak Baru habis apa tadi? Di rumah Kita juga tadi baru habis Disemprot Disinfektan Disinfektan Tapi saya kira macam mau semprot itu Tanaman Kan bunga-bunga yang sumber Oh kita bunga-bunga Bukan bunga-bunga ya Oke Terima kasih ya Kak Itar Terima kasih BPCS Kesehatan Meroke Yang sudah bisa memberikan informasi Kepada kita putut tangga-tetangga Yang ada dengar ini Betul sekali Putut tangga-tetangga Ingat Libur Bukan liburan Oke Iya Kakak Susan Oke kalau begitu kita mau tutup pintu Kopi suhabis jadi Oke sampai jumpa minggu depan Terima kasih Seharusnya pintu rumah kopi ditutup Sabtu depan baru dibuka lagi Jajah Sampai jumpa minggu depan baru Sampai jumpa minggu depan baru Sampai jumpa minggu depan baru Kepada seluruh masyarakat Merauke, saya Bupati Merauke Frederikus Gepse.